Oke sahabat bonsai, jumpa dan jumpa lagi di Genji Garden Purpalinga Salam satu hobi, salam sukses untuk kita semua Dan seperti biasa kita mau membahas seputar bahan bonsai lagi Dan untuk kali ini kita akan membahas bahan bonsai jenis Kaliandra Surinemsis Punya rakan kita, sahabat bonsai juga kita Mas Eko Ichinose Ya edisi sekarang lagi proses-proses pembentukan atau merapikan jenis Kaliandra Surinemsis Dan bagaimana prosesnya, ikutin terus video kali ini dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Seperti pada awal sudah kita jelaskan, untuk edisi kali ini kita mau membahas bahan bonsai jenis Kaliandra Surinemsis Selamat mengganggu ini, selamat siang, selamat mengganggu aktivitasnya dalam memproses proses bonsai kali ini Dan kita ini mohon izinnya Mas Eko untuk sedikit bertanya-tanya dan mengganggu aktivitasnya Sebentar nih, boleh atau enggak ini? Oh silahkan, Pak Bos Oke oke Untuk yang pertama kita mau tanya-tanya ini Apa kabarnya ini Pak Eko? Alhamdulillah sehat, rekan-rekan sekalian Oke, Alhamdulillah Untuk Mas Eko alias Om Eko sendiri ini dalam keadaan sehat Walafiat guys Sehingga dapat berkumpul dengan kita semua Dan kita bisa melihat proses-prosesnya Dia untuk memproses kehaliandrasurinemsis Sini-sini Dan untuk selanjutnya kita mau bertanya-tanya seputar bahan ini Dan kita review sedikit Sama yang punya langsung Oke, Mas Eko ini sendiri nih Hari ini lagi memproses kehaliandrasurinemsis Dalam rangka apa ini Mas Eko? Ini bingung sih Tidak punya bahan yang sudah jadi Pameran lokal Di WR7 Lokasi dimana ini? Di Sambeng Sambeng Soekaraja Tuan Yumas Tuan Yumas Untuk sedikit informasi guys Sebenarnya aku pun tahu Itu adalah event kontes bonsai lokal WR7 Garden Salah satu ketua komunitas bonsai Yang ada di Purbalingga Soekaraja Yang namanya adalah Komunitas bonsai Tunggak Tukul guys Itu ketuanya Mengadakan event itu ya Mas Eko ya? Betul, dalam rangka ulang tahun Ulang tahun itu berapa? Tiga ya? Ya ulang tahun ketiga Itu salah satu ketua komunitas bonsai Tunggak Tukul Gusen Namanya itu guys Dan lanjut ke topik awal Kita mau mereview untuk jenis Kalian drasurinemsis Ini bisa dijelaskan sedikit Mas Eko untuk ciri-cirinya atau apa untuk para Sambeng Supaya lebih paham Gimana ya? Yang jelas ini bukan endemik sih Ini aslinya dari Amerika Latin ya Sesuai namanya itu di daerah Suriname Dan dari segi ini batang daun atau cara perawatannya boleh sedikit berbagi ciri-cirinya atau gimana? Sebenarnya ini termasuk apa ya? Mohon maaf teman-teman kalau salah silahkan dikoreksi karena saya juga masih pendula Ini sebenarnya termasuk perdu Tanaman perdu yang sebenarnya sangat susah sih untuk dijadikan Tentu saya akan tapi Keunikannya itu apa ya Daunnya lebih kecil daripada kalandra jenis kalandra lainnya Dan juga dia nanti kalau memang pada musimnya bisa berbunga kul itu sangat indah Paling itu sih Oh ini untuk jenis kalandra ini berbunga warna apa ini? Kan pink ya? Merah-merah pink Merah pink untuk jenis bunga sendiri itu kan bervariasi Berbagai macam bunga warna ada Cuma ini jenisnya warna pink ya? Betul Dan ini ketika untuk pembudidaya atau memperbanyak bisa menggunakan sistem apa aja ini mas Eko Boleh diceritakan dengan sistem apa? Cangkok? Setek atau apa? Umumnya dari biji cuma beberapa teman yang nyangkok juga ada sih Tapi kemungkinan kalau di setek pun ini kayaknya agak sedikit susah ya Setek batang masnya Belum coba saya om Ya mungkin nanti next time Ya rekomendasi menggunakan cangkok aja ya Betul Oke oke Dan bisa diperhatikan ini guys Untuk sekarang om Eko sendiri ini lagi menambahkan topping-topping lumut Untuk nantinya dipercantik diperindah untuk tampilan pada dasar akarnya nih guys Karena ini salah satu bahan bonsai kaliendera untuk nantinya diikut sertakan di event pameran lokal Tuh yang ada di nanti di Sambung Soekaraja lapangan Dengan karakter ini model gaya apa ini? Sebenarnya formal ya Gaya formal Banyak kekurangan teman-teman Kurang seimbang Kurang seimbang Cuma pada dasarnya ini udah ada gerakan dan akarnya pun lumayan Jadi bisa kemungkinan nanti diikut sertakan dalam kategori prospek ya Bukan begitu Prospek aja lah Prospek saja Tau diri Tau diri Tau diri Betul-betul Oke guys Dan ini kira-kira berwarna merah-merah ini apa ini? Om Eko ini Ini Bisa dilihatkan itu Pupuk slow release Pupuk curah Oh Slow release Ini guys Ini salah satu pupuk yang digunakan oleh Om Eko Untuk Mempersubur Tanaman ini Bisa dikatakan pupuk bikinan pabrik Tapi gak ada merk guys Jadi Apa gak tau ini Impor ini dari Thailand ini Yakin Impor dari Thailand katanya guys Tapi itu gak tau itu bener atau bohong Yang jelas itu tujuan utama Untuk penyuguran Bahan bonsai Kaliandra ini guys Dan Dan selanjutnya silahkan ini Om Eko mau Apa lagi Kita Nonton saja Dari sini Apa ya Pokoknya tetap Semangat lah teman-teman Iya Dan sedikit informasi guys Om Eko ini sendiri Ini Salah satu youtuber Juga Dan nanti Untuk para sahabat bonsai Di luar sana Yang mau Mau mampir Atau lihat-lihat koleksi bonsainya Boleh Masuk ke channelnya Om Eko Apa ini nama channelnya Om Om Eko Brewok Oh udah ganti ya Iya sama youtubenya itu Disuruh ganti Oh namanya Dulu Om Eko Ijinose Sekarang udah ganti Jadi Om Eko Brewok Om Eko Brewok Silahkan itu Para sahabat bonsai Masuk atau mampir Ke channel youtubenya Om Eko Brewok Disitu banyak sekali Koleksi-koleksi Atau video-video Seputar bahan bonsai Yang ada Di tempatnya Dia Oke Begitu Ini ada tambahan lagi Atau gimana Cukup kan Mas Eko Oh untuk dari media Ini terakhir Untuk dari media Media apa ini Media standar sih Cuma Campuran Sekam mentah Yang lapuk Sama Tanah humus Kotoran kambing Oh berarti Media Media standar ya Untuk jenis Kalian dari Surinonesis Ini tergolong Tanaman Kambang lah ya Untuk bandel Bandel Dari segi Penanaman Dan perawatannya Oke Kiranya cukup sekian Dulu guys Video kali ini Kita bahas-bahas Bahan bonsai Kalian dari Surinonesis Salah satu koleksi Om Eko Yang nantinya Akan diikut sertakan Di pameran lokal Semoga Saja ini Nanti dapat Bendera hijau guys Amin Begitu Dan jika kalian Suka dengan video ini Bantu channel Youtube kami Genjiga dan Purbalingga Supaya dapat Berkembang Dan dapat Selalu memberikan Informasi Seputar Dunia Perbonsean Ini Punyanya Om Eko Bantu juga Channel Youtube nya Pemula Pemula Lebih sinar Om Genji Oke Oke Dan Akhir kata guys Salam satu hobi Salam bonsai Dan salam dari kami Genjiga dan Purbalingga Nantikan video kami Selanjutnya Bye-bye Terima kasih nih Om Eko Sudah mengganggu aktivitasnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.